Jenisnya, ada disebutkan, ini saya turunkan bahkan ke ayatnya, ke hadithnya, ke macam-macam Bismillahirrahmanirrahim Dan yang paling penting begini, ketergantungan kita kepada Allah itu dibangun Jangan kepada materi, nanti banyak kecewanya Mudah bagi Allah kemudian menjadikan materi kita ini hilang Baik sebagian, atau sebagian kecil, sebagian besarnya Ada satu kalimat yang bagus dari Syekh Mutawal di Asyarawi Kata beliau, jika anda merasakan kehilangan apa yang anda rasa memiliki tak terduga Maka yakinlah Allah akan mengganti yang hilang itu dengan yang lebih baik yang tidak anda bayangkan sebelumnya Kadang-kadang kita mau hijrah, hilang sesuatu dari kita Kita merasa ini sudah kerja keras, hilang Kata beliau, kesimpulan jangan ke situ Boleh jadi, hikmahnya Allah akan datangkan yang lebih besar dari yang tidak kita sangka saat ini Seperti situasi sekarang nih, banyak dunia ekonomi terpukul, dunia bisnis banyak yang turun juga Ya, bukan slow lagi, tapi sudah down, beberapa bagian tertentu Banyak yang turun, omset hilang, dan sebagainya Ini ujian Untuk menguji, ini selama ini kita bersyukur gak Jangan-jangan kita sering menghitung-hitung-hitung, kumpulkan banyak-banyak Yang ada saja, itu belum digunakan dengan baik Itu dihisap dihadapan Allah Hati-hati, yang ada saja, itu belum kepake untuk ibadah Yang kalaupun wafat, masih ada Coba dilihat dulu Tata lagi, itu yang digunakan sekarang kesempatan untuk ibadah Saya mau agak-agak lompat sedikit Ini saya sebagai bagian dari warga negara Dan saya berusaha menjadi warga negara yang baik Saya mencintai negara saya, bangsa saya Dan kami berkontribusi Salah satunya ketika ini mulai merebak, banyak Saya bahkan kebelakang itu Lama berkonsentrasi untuk meriset ayat-ayat Al-Quran Hadith terkait dengan penanganan wabah Sampai saya buat diagram juga Saya kontak beberapa ilmuwan juga Teman-teman dari dokter, dari macem-macem Bahkan, nah ini seperti diagram ini ya Tapi saya belum bisa publish ya Tapi sebagian sudah saya Sampaikan ke beberapa perwakilan pemerintahan juga Untuk kita share, mungkin bisa kita Tangani dengan baik Ini lengkap sekali dari Al-Quran, dari hadith itu Dari mulai infonya itu Kalau saya baca di media, Bill Gates sudah Bahasa media itu meramalkan Dari sejak 2018, 2017 Akan terjadi virus begini Nabi itu Sudah menyampaikan, bukan ramalan lagi Wahyu sih, Pati Menyampaikan Dari sejak zaman kehidupannya 15 abad yang lalu, Anda bayangkan 15 abad Ya ini keterangan ini Nanti Anda temukan di beberapa kitab Di antaranya ini saya kopikan Ada kitab bagus namanya Al-Fathur Rabbani Fitertibi Fitertibi Musnad Ahmad Ibn Hanbal Assyaybani Halaman 202-206 Saya hafal karena Saya kaji terus Itu langsung babnya Bab tentang wabah Tentang penanganan wabah Nah itu disebutkan Dalam riwayat hadith ini Ini komplit sekali Beberapa riwayatnya Bahwa Nabi pernah menyampaikan Pada para sahabat Bahkan diinfokan oleh Malaikat Jibril Ini saya bacakan Salah satunya Di halaman 204 Hadithnya dari Abu Musnad Ya Radiyallahu ta'ala anhu Kala rasulullah sallallahu alaihi sallam Atani Jibril alaihi sallam Bilhuma wa ta'un Ya Fa'amsakatil huma bil madinah Warasalatul ta'un ila syam Ya Fata'unu syahadatul li ummati Warahmatullahi wa rizsun Rizsun Baik Ini paling menarik sekali Jadi kata Nabi Jibril itu memberikan info Akan nanti Satu masa akan tiba Demam Ya Yang melanda Satu kawasan Kemudian wabah Yang melanda Juga kawasan Yang lain Yang paling menarik Akan memangkan Banyak korban Dari kalangan umatmu Yang Muhammad sallallahu alaihi sallam Maka Yang ini diinfokan Nanti demam itu Akan terjadi di Madinah Kemudian Wabahnya terjadi di Syam Ya Peninggal Nabi itu Syam Syam itu sekarang Empat negara Jadi ada Jordania Ada Libanon Ada Palestina Ada Syria Empat negara ini Persis Delapan tahun Setelah Nabi wafat Jadi Nabi kan Sepuluh tahun Di Madinah ya Di tahun sepuluh hijrah Beliau kemudian meninggal dunia Dalam delapan belas hijrah Itu terjadi betul Wabahnya di Di Syam Di Awamis Jadi kalau anda googling Anda cari Misalnya googling Please pakai bahasa Arab Awamis begini Awamis Ini satu distrik di Palestina Yang dikooptasi Zionis sekarang Awamis Kisahnya viral Viral sekali Di kitab hadis Kitab sejarah Ada semuanya Jadi Kejadian Wabah menyebar pada saat itu Nah saat menyebar ini Maka para sahabat berkoordinasi semua Ini zamannya Omar bin Khattab Radiyallahu ta'ana anhu Ini zamannya Omar bin Khattab Jadi Omar itu rapat Dengan sahabat Abdul Rahman bin Auf Ubaidah Al-Jarrah Ada Mu'ad bin Jabal Bintap pendapat semuanya Apa yang paling menarik Semua hadis Nabi Itu disampaikan lagi Yang punya hadis Abdul Rahman bin Auf Apa ini Ini apa Ini ada semua Dan yang paling dahsyat Teman-teman sekalian Terus saya analisis Itu ditemukan Sebab wabahnya apa Di Al-Quran ada Hadisnya ada Dari mulai masalah Salah pergaulan Fahisyah Jadi kalau banyak zina Banyak ini Banyak homoseksual Banyak macam-macam Itu akan ada wabah Walaupun mungkin bukan berarti Corona Tapi banyak yang lainnya Nanti salah makan Salah konsumsi Ada Makanan yang harus Yang gak dimakan Dimakan Tempat-tempat yang kotor Bahkan di Abu Daud Di Muslim itu jelas disebutkan Ada kelelawar misalnya Kemudian ada lagi Makanan daging-daging yang diharamkan Yang bertaring Binatang buas Yang macam-macam Jenisnya Ada disebutkan Ini saya turunkan bahkan ke ayatnya Ke hadisnya Kemacam-macam Ada yang persoalan politis Sampai ke persoalan politis ada Tapi itu hal skala besar lah Yang mungkin Tidak juga tuntas kita bahas Yang paling menarik penanganan Jadi penanganan itu ada aspek teknis Saya lihat ini ada keterbukan informasi Kejelasan instruksi Sampai ke medis Keteknisnya itu hadis yang Sering banyak dikutip sekarang ini Kalau nanti terjadi wabahnya Di satu tempat Orang luar jangan masuk ke situ Yang di situ jangan keluar dari situ Udah Sekarang kan Kita ketahui Apa yang disebut karantina wilayah itu Bahasa kerennya sekarang lockdown Tapi kan lockdown yang dimaksudkan itu Ada parsial Sebagian wilayahnya Karena Syam itu kan provinsi Ingat Sekarang jadi Nugara Empatnya dulu provinsi Ibu katanya di Madinah Ini yang ditutup itu ya Itunya saja Syamnya saja Madinah jalan Yang lain jalan bebas Kalau kasus Cina sekarang Wuhannya ditutup Di lockdown Yang lainnya bebas Panjang belum menyebar ke tempat yang lain Tapi yang paling dahsyat itu begini Yang paling dahsyat Ini saya buatkan bagan juga disini Teman-teman sekalian Jadi ada kalimat-kalimat Nabi yang sangat luar biasa Yang memberikan imun Daya kekuatan Daya tahan yang sangat hebat Khususnya kalau kita ingin mengamalkan itu semua Jadi saat Nabi mengucapkan itu Itu rapat Di beberapa kalangan Ada terjadi perbedaan pendapatnya Seperti kita sekarang lah Ada yang pengen tetap di masjid Ada yang pengen tetap beraktifitas Ada dari sahabat Amr bin As Radiyallahu ta'ala anhu Ini di halaman 205-nya Saya temukan Ketika terjadi dialog ini Kala Amr ibn al-As Ketika terjadi wabah ini Amr bin As gubernur pada saat itu Itu ingat beliau Sabda Nabi tadi disampaikan oleh Abdul Rahman bin Auf Itu terjadi diskusi sampai Amr bin As itu berpendapat begini Kala Amr ibn al-As Radiyallahu ta'ala anhu Annahu rijisun fatafarraku anhu Fatafarraku anhu Bahkan di riwayat lain disebutkan Fatafarraku anhu fi hadhi syu'ab Wa fi hadhi al-awdiyah Kata Amr ibn al-As Hey ini virus ini Ini wabah ini Kata beliau Wabah ini Ini nyerangnya ini cepat sekali Bahkan di riwayat yang lain Seperti api yang menyambar-nyambar Bagaimana cara mengatasi itu Kata beliau Terapkan apa yang sekarang disebut Social distancing Jaga jarak Ayo menyebar Kata beliau menyebar Nyebar Nyebar Tasha'avu Jadi Kelompok ini tinggal disini saja Kalau sekarang bahasanya di rumah-rumah lah Diam di rumah Diam di rumah Nih Izinkan kami yang live Anda tetap di rumah Anda di rumah saja Tinggal anda disitu Kata Amr ibn al-As Anda pisahkan Bahkan ada yang dipisah oleh beliau Kamu kelembah ini Kamu kelembah ini Sehingga Virus ini bisa ketahuan Yang terjangkiti Tahu Bisa diidentifikasi Yang tidak sehat Dan sebagainya Hanya kan pada waktu itu Vaksin belum ditemukan Sehingga Yang terjadi Heart Immunity Jadi Kekebalan tubuh Yang muncul dengan sendirinya Akibat Virus itu dilawan oleh Antibody kita Tapi itu butuh waktu Kalau pendekatan corona sekarang Yang 14 hari itu Selama belum ditemukan vaksin Maka diserahkan kepada tubuh kita Masing-masing untuk melawan Bagaimana bisa melawan itu Kalau kita sanggup mengatasi 14 hari Hilang Bahkan imun bertambah Jadi lebih kuat Setelah itu Nah korbannya banyak pada masa itu Ya ada sekitar Ada yang menyebut 20 ribu Ada 25 ribu Tapi karena social distancing Dikerapkan ketat Ketat sekali Ya tapi supply diberikan Supply diberikan Makanan dikasih Terus dikasih info Penyebarannya Akhirnya apa Terhenti wabah itu Tapi disiplin Jangan keluar Jangan keluar Di tempat yang aman Silahkan ibadah Tapi jangan keluar Diam disini Diam disini Penyebar semuanya Semua disiplin sekali Tapi Ada hal yang belum selesai Bagi anda yang tidak Kena Atau belum terjangkiti Atau Alhamdulillah Sampai saat ini kita Merasa sehat dan baik Kita waspada Ya dengan baik Jaga kesehatan Tapi kan ada diantara Dua golongan Yang mereka sedang berjuang Satu Yang terkena virusnya Bahkan positif Dan kita Kita berusaha Hadir bersama mereka Minimal kita doakan Allah sehatkan Allah angkat penyakitnya Kemudian juga Yang paling Kita bisa lakukan Kita bersinergi Ya kita bersinergi Berikan mereka Kekuatan-kekuatan Saya bahkan mengusulkan Ke beberapa Pemerintah di daerah Ayo kami dilibatkan Para ustad ini Kalau perlu Rekam video kami Kami kirimkan kepada Teman-teman yang di rumah sakit Yang Terinfeksi dan sebagainya Kita berikan semangat Supaya kita hadir bersama mereka Ini saatnya kita bersatu Bukan saling nyalahkan Apa yang Anda kerjakan Anda ini negarawan sejati Atau ingin bikin ulah di negeri sendiri Jangan-jangan Anda cuma Numpang hidup di Indonesia Untuk mengakibatkan kekacauan Kita cintai bangsa kita Cintai saudara kita Saat ini kita sedang melampaui Batas-batas sekat Semua sekat Kita sekarang hadir Untuk bersatu Mengatasi Semua hal yang sedang kita hadapi saat ini Maka apa Motivasi dari Nabi SAW Ini haditnya ada juga Di sini Dan saya sertakan juga Ini lengkap ini Ini saya tidak main-main Apa yang saya tuliskan di sini Kemudian Yang saya buat diagram ini Ini sudah dipraktekan Di hampir semua negara yang terjangkiti Saya terima dokumen juga 20 halaman 20 lembar Tentang bagaimana di Itali Bagaimana di Inggris Bagaimana Korea Bisa melekan sampai sekarang Bagaimana Vietnam Yang zero tingkat kematiannya Bagaimana Singapura juga Dan sebagainya Ya Bahkan saya terima juga Panduan dari Cina Sepertinya Saya pelajari Saya amati Dan semua tidak keluar Dari penyakit Nabi SAW Pada dua golongan tadi Yang sekarang tengah diuji Baik yang positif ODP Atau PDP Yang sungguhnya belum tentu Terkena itu Perhatikan hadis Nabi SAW Berikut ini Dari Saidah Aisyah Radiyallahu ta'ala Anhu Saya bacakan hadisnya Teman-teman sekalian Hadis ini ada di halaman 204 Saya sudah menghafal hadisnya Dari Al-Bukhari Cuma kadang-kadang kan Ada yang bertanya Referensinya mana Maka saya bawakan Ini bisa kita bacakan Semoga Allah menyayangi beliau Dan kita mencintai sebagai Ibunda kita orang beriman Bahwa Mengabari Saidah Aisyah itu Kepada Yahya bin Ya'mur Bahwa beliau pernah bertanya Kepada Nabi SAW Tentang wabah Bagaimana kalau terjadi situasi wabah Fa'akhbaraha An-Nabi SAW Baka beliau menyampaikan Nabi SAW An-Nahu kana azaban Ya ma'afuhullahu ala maya sya' Bahwa Ini pernah diturunkan oleh Allah Pada umat sebelum Nabi Muhammad Sebagai hukuman Karena menantang wabah Jadi dulu pernah ada umat Yang menantang kepada Allah Turunkan wabah Turunkan wabah Maka Allah turunkan Di zaman dulu Sebelum zaman Nabi SAW Itu Ada juga redaksi untuk wabah Itu ada tiga Ada wabah Ada ta'un Ada rijsun Ya Itu kita temukan misal di Al-Baqarah Ayat ke 58-59 Ya 58-59 Ya paling kanan sebelah atas Di pojok gitu Maka Maka kata Allah kami perintahkan pada golongan orang Bani Israel dulu Yang selalu Dibabaskan dari Firaun Malah cari sembahan yang lain Terus minta ini Minta itu Kirim Nabi Ada yang dibunuh dan sebagainya Ada yang disuruh oleh Allah Nih kerjakan Masuk ke sini Kami berikan rasa aman Eh malangir Dicari kalimat-kalimat untuk mengolok-olok Bahkan menantang siksaan Maka kata Allah kami turunkan wabah dari langit Nah itu pernah terjadi Nah itu konteks hukuman Tapi Nah ini motivasinya Faja'alahu Allah Azza wa Jalla rahmatan lil mu'minin Falaysa min abdin Ya qa'u ta'unu fihi Fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban Ya'lamu annahu lam yusibhu illa ma katab Allah Azza wa Jalla Illa kana lahu mitla aziz syahid Faham? Tidak Baik sekarang kita lihat Tapi Ada peluang Kata Nabi Wabah itu Di sisi lain Bisa menjadi rahmat Bagi orang beriman Bagaimana itu menjadi rahmat? Ya Kemuliaan Yang lahir Dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Falaysa min abdin Iya qa'u ta'unu fihi Maka rahmat itu akan datang Diberikan oleh Allah Pada seorang habba Yang ketika Wabah itu menimpanya Fahamkuthu fi baladihi sabiran Ketika wabah itu menimpanya Dia bersabar Dan tetap tinggal di tempatnya Dia tidak keluar Jadi bagi teman-teman yang dihukumi positif misalnya Jangan putus asa dulu Dan saya katakan Jangan kaitkan dengan kematian Ingat Jangan pernah mengaitkan sebuah penyakit dengan kematian Karena yang sehat pun bisa wafan Karena kematian itu Tidak ada korelasinya dengan penyakit Ingat Penyakit itu Belum tentu menjadi penyebab kematian Karena kematian itu sifatnya ajal Jika tiba ajal Gak bisa maju Gak bisa mundur Jadi kematian itu ajal Selesai Bisa karena penyakit Bisa karena kecelakaan Bisa karena sehat Waktunya tiba Selesai Sudah Ini bagi anda yang terkena pun Kuatkan mental Jangan hukum Yauduh Saya nanti meninggal Saya rentan Tidak Anda merasa di atas 50 tahun Yang terserang Kemudian anda mengatakan Saya mungkin akan wafat Tidak Toh di bawah anda pun Yang kecil-kecil banyak yang wafat Tanpa terkena harus corona Kata Allah Lewat tulisan nabi-nya Anda bersabar Kemudian isi kegiatan itu Dengan muhtasibat Merenungi diri Berbuat lebih baik lagi Apa yang saya kerjakan selama ini Yang kurang baik Isi dengan kebaikan Ini manfaatnya besar ini sekarang Anda yang di rumah-rumah Bisa menghatamkan Quran Bisa menghapal Quran Ini saya umumkan di akhir Bagaimana bisa mengisi dengan Menghatamkan Quran Menghapal Quran Berbuat yang baik-baik Berkontribusi Jangan bikin hoaks Ini kita sedang sulit Bikin hoaks Akan disemprot dari udara Jangan racun Jangan keluar Anda ini Siapa sih sebetulnya Jangan berkontribusi Pada yang negatif Kita sedang bersatu Dalam kebaikan Pemerintah daerah Sedang tangani Anda tembak lagi Digoreng lagi isunya Ini Anda kalau tak bisa Berkontribusi datang Setidak doakan Atau minimal diam Itu lebih bagus Maka kata Nabi Sabar Isi dengan baik Dan yakini Ini semua sudah ketetapan Artinya apa? Yang tidak terjadi Kalau sudah terjadi Dikeluhkan pun Tidak akan menghilangkan wabah Daripada Anda mengeluh Tidak menjadi solusi Lebih baik Lebih baik Kita sabar Hadapi Pola makan yang sehat Yang kuat Olahraga Optimis Isi dengan banyak Membuat hal-hal yang baik Dalam kehidupan Maka apa yang terjadi? Kata Nabi Kata Allah Azza wa Jalla Lahu Illa Kana Lahu Mithda Adli Syahid Kalau Anda kerjakan Seperti ini Kalaupun wafat Maka Anda Mendapatkan Pahala Syahid Tapi kalaupun Anda Hidup Sendiri dengan Pahala Mujahid Fisa Wilillah Itu yang menyebabkan Mu'ad bin Jabal Radiyallahu ta'ala adhu Mubaidah bin Jarrah Berdoa kepada Allah Ya Allah Jadikan saya bagian Dari orang yang disebutkan Oleh Nabi Sampai memohon Jadikan saya bagian Dari yang disebutkan Karena ingin mendapatkan Rahmat Allah Bukankah masuk surga Karena Rahmat Allah Bukankah kita di rumah tangga Kementerian Mengharap Rahmat Allah Sakinah Mawandah Rahmat Bukankah pendosa Yang banyak diampuni Karena Rahmat Allah Quran Surah 39 Ayat 53 Kuliah Ibadiyalladzina asrafu Ala anfusi Lataknatu Min Rahmatillah Rahmat itu tinggi Sedara Dan sekarang Allah turunkan Rahmat Maka seperti sahabat dulu Mempraktekannya Kita semangat Ya Dan orang-orang Seperti Mu'ad bin Jabal Mubaidah bin Al-Jarrah Adalah orang-orang Yang berjuang sekarang Seperti dokter-dokter Kita ini Orang-orang hebat Para perawat Medis Tenaga medis Ya orang-orang hebat Di garis terdepan Maka saya berikan berita gembira Kepada anda semuanya Anda orang-orang terpilih Dan Anda yang dipilih oleh Allah Bukan seperti Adi Hidayat Bukan seperti yang lain Itu pertanda Ada kemuliaan terbesar Di tangan anda Yang pahalnya begitu besar Maka niatkanlah Sebagai ibadah Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Karena anda mengerjakan Sesuatu yang besar Yang tidak semua orang Bisa dipilih oleh Allah Untuk mengerjakan tugas besar Kecuali orang-orang hebat Dan besar Maka Kita turut juga Berdoa Bersinergi Dan kami juga Sama-sama Bekerja dengan baik Dengan izin Allah Untuk kita saling berbagi Ayo Yang punya kelebihan harta Saatnya sekarang berbagi Anda numpang hidup di Indonesia Bekerja di sini Cari uang di sini Saat negara membutuhkan Anda hanya bersembunyi di rumah Dan tidak memberikan apapun Ayo keluar Anda punya harta Beli Kita juga siap-siap Ini kami Sedang meminta Teman-teman semua bersinergi Cari masker Kita keluarkan Buka tabungan Kita sebarkan Jadi teman-teman yang di masjid Di luar masjid Di mana kita sama-sama Nanti kita kumpulkan Kita sebarkan Ada anjuran untuk sejadah Kita beli sejadah Apa yang kita bisa lakukan Kita lakukan bersama-sama Bersama Allah Kita bisa mengatasi semua Hal-hal yang sedang kita hadapi Dan teman-teman Untuk mengisi waktu di rumah nanti Seperti saya janjikan Ini ada hikmahnya ini Masya Allah Kita dulu pengen Ngadakan satu Pedoman Untuk menghafal Quran Di bulan Ramadan 30 hari 30 juz Tapi tidak punya tempat Sekarang tempatnya lebih luas Karena semua Terisolasi Self-isolation Ada yang isolasi sendiri Di rumah Macem-macem Dan kesempatan luas Tidak ada alasan Untuk tidak kita Bisa menghafal dengan baik Nanti insya Allah Catat waktunya Sekarang hari Senin ya Senin ya Senin ya teman-teman ya Baik Nanti insya Allah Rabu ya Teman-teman Rabu Saya akan live juga Untuk memberikan panduan Bagaimana menghafal Al-Quran 30 juz 30 hari Di tempat masing-masing Bagi Anda yang sekiranya Belum dapat nanti petunjuknya Saya akan gali di buku ini Ini buku yang saya tulis Baru Nanti ada bagian khusus di buku ini Untuk bagian menghafal Ini yang saya akan saya bedah Anda yang belum dapat ini Nanti bisa terhubung ke Akhir Store Ya nanti silahkan temukan disitu Nanti ada satu paket Dengan yang notes Anda yang sudah hafal Nanti ada materi khusus dari saya Untuk menghafal Al-Quran Dengan nomor Dengan petanya Nah ini yang digunakan nanti Buku ini Eh buku ini Kita juga nanti sedang menggalang Teman-teman Untuk Apa namanya Berwakaf Dengan buku ini Nanti ada rekening Anda cek aja Untuk wakaf disitu Yang nanti Insya Allah Hasil dari wakaf itu Kita sebarkan kembali Salah satunya yang terbesar Adalah untuk Renovasi perbaikan masjid Jadi saya tidak Tidak mengambil Satu sen pun Ya dari Kurang lebih Dua ribu Yang buku yang kita siapkan Untuk wakaf itu Saya gak ngambil satu sen pun Ini kita balikin lagi Jadi Anda dapat bukunya Anda wakaf Untuk perbaikan masjid juga Dan mudah-mudahan Allah muliakan Allah muliakan Anda semuanya Jadi kalau kita bisa berbagi Itu akan lebih baik Saya kira itu yang saya sampaikan Jadi kesimpulannya Dan pertanyaan pertama tadi Yang saya garis bawah ya Jangan sampai Anda salah paham Bahwa mushab yang sona itu Justru membuktikan Kebenaran mushab Al-Quran Yang sekarang kita temukan Ya bukan Quran yang beda Dengan yang sekarang kita baca Tapi ada yang belum sempurna Saya terangkan Ternyata Jared Quinn ini Seorang Islamophobia Dia Islamophobia Kalau Anda buka itu Dia menyampaikan Berita ke Atlantic Monli Bahwa ini beda Tapi sisi lain Dia mengatakan kepada Ismail Aqua Bahwa ini tidak ada Perbedaan di dalamnya Jadi orang ini memang Sangat anti Dengan Islam Anti dengan Quran Cuma karena posisinya Dia ahli Manuskrip Maka pada saat itu Di hire Belum ketahuan sifatnya Baru ketahuan Setelah muncul persoalan ini Begitu diteliti kembali Ternyata tidak ada bedanya Ternyata ini salah satu mushab Yang dituliskan Itu berdasarkan Riwayat yang turun kepada Nabi sebelum disusun Secara sempurna Dan kasus ini Bukan kasus baru Karena pernah terjadi Di zaman Sayyidah Aisyah Seorang Arab Datang Kepada Sayyidah Aisyah Bertanya Ya Sayyidah Aisyah Kenapa urutan mushab Yang di saya beda Terus kata Sayyidah Aisyah Emang kenapa Masalahnya apa Kan cuma urutannya Coba engkau bacakan Kalau semuanya sama Semuanya sama Berarti kan gak ada bedanya Maka dibacakan oleh Sayyidah Aisyah Sama kan Sama katanya Maka ditunjukkan lah Ini Sahabat mencatat Saat disusun rapih Itu dari Al-Fatihah Sampai dengan Al-Anas Ada sebagian Hasil catatan itu Yang belum dimusnahkan Sehingga Terlihatnya Ini seperti beda Padahal itu mungkin Mushab ditulis Berdasarkan urutan Asbabun Nuzul Sedangkan urutan Yang disampaikan oleh Nabi Setelah sempurna 30 juz Seperti yang kita Dapatkan sekarang Jadi kalau Anda Dapatkan yang urutan Beda-beda itu Coba dilihat Barangkali Itu adalah manuslif Yang lama Yang menunjukkan Kepada turunnya Proses ayat Yang terkait Satu dengan Yang lainnya Dan itulah Keindahan dalam Al-Quran Demikian Saya kira Yang saya sampaikan Bagi Anda Yang ingin Mengirimkan pertanyaan Anda bisa Tuliskan langsung Di bawah Live kita ini Yang di Youtube Ataupun Facebook Nanti staff kami Akan menuliskannya Satu persatu Kemudian Dari situ Nanti di Live berikutnya Saya akan coba jawab Dan semoga Allah Muliakan Kita Semua Terakhir Saya ingin Mengundang nih Teman-teman Sini-sini Mas Yang live nih Sini mas Yang kamera Kamera masih fokus Mana kertasnya Yang tadi Bawa nih Sini mas Siapa lagi Sini-sini Sini lagi Sini-sini Sini-sini Sini semua Sini semua Nah teman-teman Sekalian Ini ya Yang ada dengan saya Disini Ini kawan-kawan kita Disini Kita pun live-nya Dari tempat kita sendiri Dari rumah Nah ini Kantor karyawan Kita rumahkan Dari rumah Teman-teman Ikuti instruksi pemerintah Ini khusus Yang teman-teman Bersama saya Menemani saya Ini bikin tulisan nih Kalian di rumah Biar kami yang siarkan live-nya Jadi teman-teman siarkan Saya yang mengisi Anda tetap di rumah saja Tolong jaga Terapkan dengan disiplin Dan semoga Allah muliakan kita semua Sudah kita mau tutup nih Cepat balik lagi Baik lagi Baik 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 teman-teman Semoga Allah muliakan kita semua Sayang kita semua Allahumma takabbal minna Innaka anta sabiul ali Wa tuba ala'ina Innaka anta tawamur rahim Duhai Allah Kami mohon kepadamu Anugerahkan kepada kami Segala kemuliaan Yang pernah Kau anugerahkan kepada Rasulmu Nabi Muhammad S.A.W Allahumma anugerahkan kami Kemampuan Untuk bisa mengamalkan Apa yang selalu diperintahkan Oleh Rasulmu Muhammad S.A.W Allahumma Alfa'an dalwaba' walbala' Ya Allah Kami mohon Angkat 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 Dan hilangkan Wabah Khususnya virus corona Yang sekarang tengah kami hadapi ini Dan jadikan Ya Allah Jadikan ujian yang Engkau berikan kepada kami Mampu mendekatkan diri kami Denganmu Ya Arhamur Rahimin Berikan kami kemampuan Untuk semakin taat Dalam ujian saat ini Dan berikan kami Kemampuan untuk menyadari Bahwa kematian Begitu dekat Sehingga kami mampu Menyiapkan Baik ada corona Ataupun tidak ada Semakin dekat dengan rahmatmu Rabbana atina Fiddun ya hasanah Wafil akhirati hasanah Tawakhinah Azab an-nar Bifadlika subhanarabbika Rabbil izzati Abba yasifun Wasalamun Ala'l-mursalin Wa akhiru da'wana Subhanaka Allahumma Wabihamdika Asyadu an-la idaha Illa anta Astagfiruka Wa atubu ilaik Walhamdulillahi Rabbil alamin Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Jangan lupa Subscribe Like and Share